Kitab Imamat, Pasal 6 Tuhan berfirman kepada Musa Bila seseorang berdosa terhadap Tuhan karena ia tidak mau mengembalikan barang yang telah dipinjamnya atau disewanya atau dititipkan kepadanya Atau ia telah melakukan perampokan, pemerasan, dan penindasan terhadap sesamanya Atau ia telah menemukan benda orang lain yang hilang tetapi tidak mau mengakuinya bahkan berani bersumpah dusta tentang hal itu Maka pada hari kesalahannya terbukti, ia harus mengembalikan barang yang telah diambilnya itu ditambah dengan denda sebesar 1 per 5 harga barang itu kepada pemilik yang telah dirugikannya Pada hari itu juga, ia harus mempersembahkan kurban penabuh salah di kemah pertemuan Kurban penabuh salah itu harus berupa seekor domba jantan yang tidak bercacat celah yang nilainya sesuai Ia harus membawanya kepada imam dan imam itu akan mengadakan pendamaian baginya dihadapan Tuhan Maka orang itu akan menerima pengampunan Kurban bakaran Lalu Tuhan berfirman kepada Musa Beritahukan kepada Harun dan keturunannya peraturan-peraturan ini mengenai kurban bakaran Kurban bakaran harus diletakkan di tempat perapian di atas mesbah sepanjang malam Biarkan apinya menyala terus semalaman sampai keesokan harinya Imam harus memakai pakaian dalam dan luar dari lenan Lalu membersihkan abu kurban bakaran itu Kemudian menaruhnya di samping mesbah Setelah itu, ia harus ganti pakaian dan membawa abu itu keluar dari perkemahan ke tempat yang suci Api di atas mesbah itu harus dibiarkan menyala terus Tidak boleh padam Setiap pagi, imam harus menambahkan kayu di atas mesbah Dan meletakkan kurban bakaran di atasnya Serta membakar lemak kurban pendamaian yang biasa Api di atas mesbah itu harus terus menyala Tidak boleh padam Inilah peraturan-peraturan mengenai kurban sajian Putra-putra harun harus berdiri di muka mesbah Untuk mempersembahkan kurban sajian kehadapan Tuhan Imam harus mengambil segenggam tepung terbaik Yang telah dicampur dengan minyak zaitun dan kemenyan Lalu membakarnya di atas mesbah Sebagai suatu bagian dari kurban persembahannya kepada Tuhan Maka Tuhan akan senang menerimanya Tepung yang selebihnya menjadi milik harun dan putra-putranya Untuk makanan mereka Mereka harus memakannya tanpa ragi Di tempat yang kudus Di pelataran kemah pertemuan Ingatkan mereka agar jangan menggunakan ragi Aku telah memberikan kepada para imam Bagian kurban bakaran Yang dipersembahkan kepadaku Bagian itu maha kudus Sama halnya dengan kurban penghapus dosa Dan kurban penebus salah Setiap laki-laki keturunan harun Boleh memakannya Peraturan ini berlaku turun temurun Ingatlah Hanya para imam saja yang boleh memakan kurban api-apian Yang dipersembahkan kepada Tuhan Siapapun yang menjamahnya Harus terlebih dulu menyucikan dirinya Yahweh Tuhan Berfirman kepada Musa Pada hari harun dan putra-putranya diurapi Dan ditahbiskan sebagai imam Mereka harus mempersembahkan kepada Tuhan Kurban sajian yang biasa Yaitu sepersepuluh eva Atau 3,6 liter Tepung terbaik Setengahnya sebagai kurban pada pagi hari Dan setengahnya lagi pada sore hari Tepung itu harus diolah di atas panggangan dengan minyak zaitun Sampai matang betul Lalu dipecah-pecahkan Dan dipersembahkan kepada Tuhan Maka Tuhan akan senang menerimanya Putra-putra imam yang menggantikan kedudukan ayah mereka sebagai imam yang ditahbiskan Harus mempersembahkan kurban sajian yang sama pada hari pengurapan mereka Peraturan itu tetap dan harus berlaku seterusnya Seluruh kurban sajian itu harus dibakar habis dihadapan Tuhan Tidak ada yang boleh dimakan Kurban penghapus dosa Lalu Tuhan berfirman kepada Musa Beritahukan kepada Harun serta putra-putranya Peraturan-peraturan tentang kurban penghapus dosa Kurban persembahan ini maha kudus Dan harus disembelih dihadapan Tuhan Di tempat pembantaian kurban bakaran Imam yang menyelenggarakan upacara ini Harus memakannya di tempat yang kudus Di pelataran kemah pertemuan Hanya mereka yang telah disucikan Yaitu para imam Yang boleh menjamah daging itu Bila pakaiannya terkena percikan darah Harus dibasuh di tempat yang kudus Belanga tanah liat yang dipakai untuk memasak daging kurban itu Harus dipecahkan Bila belanga itu terbuat dari tembaga Maka harus digosok dan dicuci dengan air sampai bersih Hanya kaum pria saja Dalam keluarga para imam Yang boleh memakan kurban itu Karena persembahan itu maha kudus Kurban penghapus dosa Yang darahnya dibawa masuk ke dalam kemah pertemuan Untuk mengadakan pendamaian Di dalam tempat kudus itu Tidak boleh dimakan oleh para imam Kurban itu seluruhnya Harus dibakar habis Di hadapan Tuhan Terima kasih telah menonton!